Seorang balita yang sedang tertidur di pinggir kali jatuh ke dalam kali banjir kanal barat, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Timsar yang mencari korban dengan dua perahu kereta hingga semalam belum berhasil menemukan sang bocah akibat arus deras dan hujan yang mengguyur di kawasan tersebut. Dua perahu timsar dikerahkan untuk mencari bocah berusia dua tahun, M. Rizki Akbar, yang terjatuh di banjir kanal barat, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat sore kemarin. Balita laki-laki tersebut jatuh ke kali saat tidur bersama ibu dan saudaranya di tenda bantaran kali yang dijadikan tempat tinggal orang tuanya. Sang ibu, Sumyati, yang terbangun karena hendak mengantar anaknya yang lain ke sekolah, kaget melihat bayi Rizki tak ada di tempat. Sang ibu hanya menemukan sandal di pinggir kali. Lapan lewat itu masih ada, masih tidur. Maka lama aku tidur lagi kan, hujan kan. Nah, udah gitu aku bangun, bangunin abang ke sekolah. Nggak ada, udah nggak ada anaknya. Tapi itu ada bekasnya, kagetan daripada turun. Yang nggak ngerti. Pencarian jasad sang bocah semalam terpaksa dihentikan akibat arus kali yang deras dan hujan deras yang mengguyur wilayah Tanah Abang. Dari Jakarta, Sofian Pirdaus, INews melaporkan. Selamat menikmati.